Halo teman-teman, ayo bermain menjadi petugas bandara. Kali ini kita menjadi petugas check-in. Sebelum naik pesawat, memang kita harus check-in dulu untuk mendapatkan nomor kursi. Selamat pagi Pak Hippo. Pak Hippo mau kemana? Oh, ke negara Paris ya? Oke, bayarnya 91. Wah, uang Pak Hippo banyak sekali ya. Sebentar ya Pak Hippo, saya akan memasukkan ke dalam mesin kasir. Sudah selesai. Pak Hippo, Anda mendapatkan kursi nomor 1. Saya akan memberi stempel pasport Anda dulu ya. Kalau mau ke luar negeri, memang kita harus membawa pasport. Sudah selesai. Semoga perjalanannya menyenangkan. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan bagasi. Semua barang-barang bawaan dimasukkan ke dalam mesin ini ya. Oh, tidak. Kalau ke dalam pesawat, tidak boleh membawa korek api ataupun senjata tajam. Oh, Pak Hippo punya pistol. Mungkin Pak Hippo adalah seorang polisi ya. Maaf ya Pak Hippo, tidak boleh juga membawa semprotan pemadam kebakaran. Selanjutnya, kita harus mensortir bagasi-bagasi yang ada. Barang-barang harus dimasukkan ke dalam kotak dengan warna yang sesuai. Ada merah, ada hijau, dan ada kuning. Satu lagi. Ini kuning. Oke, selesai. Dan selanjutnya, kita harus mempersiapkan pesawatnya. Oh, ternyata pesawatnya masih rusak ya. Ayo kita perbaiki. Eh, ada kabel yang putus. Kita sambung kembali ya. Eh, itu ada lagi. Biru. Hijau. Merah. Bagus. Apa masih ada? Oh, tidak. Kita harus melakukan pengencekan lagi. Hijau. Biru. Merah. Bagus. Apa masih ada lagi? Bagus. Sudah selesai. Selanjutnya, kita harus mengelas badan pesawat yang sobek. Satu lagi. Bagus. Oh, tidak. Roda pesawatnya kempes. Kita harus pompa dulu ya. Selanjutnya, isi bahan bakarnya. Sampai penuh ya. Oke. Hore. Selesai. Dan selanjutnya. Oh, tidak. Kenapa ini jadi kotor begini? Ayo kita bersihkan dulu. Bagus. Semua lumpur sudah dibersihkan. Sekarang dicuci dengan sabun ya. Sempurna. Selanjutnya, kita bilas. Wow, bersih sekali. Kita keringkan dulu ya. Hore. Pesawat kita sudah siap. Halo, teman-teman. Ayo kita lanjutkan bermain bandara udaranya. Sebelumnya, kita sudah cek in, melakukan pengecekan bagasi, dan mensortir barang berdasarkan warnanya. Lalu, kita memperbaiki pesawat dan membersihkannya. Dan sekarang, waktunya kita membersihkan kabin, yaitu bagian dalam pesawat terbang. Barang-barang yang ketinggalan diletakkan di kotak ungu. Dan sampah-sampah diletakkan di kotak kuning. Sekarang, kita bersihkan ya. Wow, banyak sarang laba-labanya. Semua noda yang ada harus diberi sabun. Dan gosok dengan kain lab. Wah, banyak debu nih. Kita harus membersihkannya dengan kemucing. Kemucingnya lucu ya. Warna merah, kuning, hijau, dan biru. Oke, selesai. Wow, jadi bersih nih. Halo. Kamu duduk di kursi nomor 4. Oh, Pak Hippo. Pak Hippo duduk di kursi nomor 1. Nyonya Hippo dapat kursi nomor 2. Dan adik Hippo dapat kursi nomor 3. Hooray, semuanya sudah mendapat tempat duduk. Oh, selanjutnya kita harus membersihkan ruang kemudi. Teman-teman tahu siapa yang mengemudikan pesawat terbang? Pilot. Iya, benar. Wah, ada mur yang terlepas. Kita harus memasangnya kembali. Hooray, sudah selesai. Selanjutnya, kita harus menyalakan semua mesin-mesin. Bagus. Dan terbang. Wah, pesawat kita sudah mendarat. Selanjutnya, kita harus mencari barang-barang yang dititipkan bagasi pesawat terbang. Selanjutnya, kita harus mencari barang-barang yang dititipkan bagasi pesawat terbang. Selanjutnya, kita harus mencari barang-barang yang dititipkan bagasi pesawat terbang. Dadah Halo teman-teman Ayo main puzzle dulu Mudah loh ini Buat kita-kita prasekolah Atau ya Taman kanak-kanak Ini puzzle tentang mobil-mobilan Ada mobil, ada truk dan bis Mudah kan Tapi seru juga loh Itu truk, bagus Sudah dulu ya main puzzlenya Masih banyak sih sebenarnya Tapi kita lanjut kapan-kapan Dadah